selamat datang di channel ide sebab murah nah di video kali ini aku akan memberikan yaitu 7 cara mengatasi layar bergerak sendiri biasanya akan seperti ini bergerak sendiri dia ini namanya sudah error disini aku nanti akan cara mengatasi atau memperbaiki layar yang bergerak sendiri seperti ini ya disini saya punya 7 cara untuk memperbaiki disini saya sudah memperhatikan sendiri dan hasil hp saya bisa normal kembali ya nah disini cara yang pertama kalian simak video ini dulu ya jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan klik like dan bagikan oke nah disini cara yang pertama cara yang pertama disini kita menggunakan sebuah aplikasi kita klik kita tuliskan disini yaitu yang pertama yaitu partial scrunch nah sepertinya aplikasinya kalian klik seperti ini ya partial screen lalu kalian klik download ya jadi saya sudah download tinggal buka tampilannya akan seperti ini lalu kalian klik izinkan lalu disini kita klik izinkan lalu kita kembali tampilannya akan seperti ini disini sudah sudah otomatis aktif ya nah kalian juga bisa nah disini kita biarkan dia akan membaiki sendiri ya karena disini sudah otomatis lalu kalian bisa mengaktifkan yang nomor 2 ini juga nah disini kita tunggu dulu masih tahap kita tunggu masih berjalan terus ya biru-biru ini kita tunggu sambil menunggu klik dulu tombol subscribe ya nah disini lalu kita aktifkan yang ini juga ya kita aktifkan nah disini sudah aktif dan disini kalian juga klik bagian jalankan analisis ini ya nah seperti ini kalian juga menjalankan yang ini nanti otomatis layar kalian akan normal seperti ini ya nah aplikasinya seperti ini disini aplikasinya jalan ya tuh jalan nah nanti disini akan normal seperti ini tidak bergerak-gerak sendiri nah ini cara yang ke satu ya nah disini cara yang kedua cara yang kedua kalian harus mengecek yaitu biasanya kalian itu memakai charger atau chas-chan yang tidak original nah seperti ini kalian biasanya pakai chas itu sembarangan ya jadi bisa merusak itu bagian sini sini itu akan menyalur ke selayar nanti akan menjadi layar itu bergerak-gerak sendiri nah jadi kalian kalau kemana-kemana kalian wajib membawa chas agar hp kalian itu tidak cepat rusak karena memakai chas di luar bawaan hp itu bisa menimbulkan layar itu cepat rusak ya dan geser-geser itu cara yang kedua disini aku cara yang ketiga cara yang ketiga yaitu adalah kita mereset hp nah disini kalian bisa buka yaitu pengaturan lalu disini kalian klik yaitu nah kalau aplikasi yang tadi jalan itu ada gambarnya kayak gini ya itu tandanya aplikasi yang pertama tadi jalan nah disini kalian ketikan yaitu reset reset pabrik kita tunggu kita cari kalau tidak muncul kalian bisa ke sini ya bisa ke sini ke pengaturan tambahan nah setelan tambahan kalian klik lalu pilih cadangan lalu disini ada kembali ke setelan pabrik ya disini ya nah disini cara yang ke 4 nah cara yang ke 4 kalian harus melihat yaitu anti-goresnya ya teman-teman janti kalian melihat anti-goresnya ini biasanya dia itu sudah minta ganti dan dia dalamnya itu biasanya berminyak nah biasanya kadang kan disini sering melupas ya bagian sini itu sering melupas agak gini terus dia ada minyak masuk dan kotoran nah disitu bisa menimbulkan layar-layar gerak jadi kalian harus mengganti yaitu anti-goresnya ya paling beli cuma 15.000 ya nah disini cara yang kelima kalian harus yaitu mengganti atau pergi kalian pergi dulu ke counter ya kalian tanyakan touchscreen kalian itu rusak atau tidak ya kalian coba tanya ke tukang servicenya jadi kenapa saya sering bergerak-gerak apakah ini touchscreennya rusak atau gimana nah jika rusak kalian harus menggantinya sarankan kalau mengganti jangan yang KW ya mendingan ganti yang orisinal mahal tapi kualitas oke jadi HP kita itu nyaman dipakai ya dan tidak cepat rusak biasanya nah dan cara ke 6 ya cara ke 6 cara ke 6 itu tadi cara ke 6 atau ke 5 pokoknya ikutin aja lupa tadi cara ke 6 kalian harus menekan yaitu tombol power tombol power ini gunanya kita tekan sampai muncul tulisan mulai ulang kalian bisa klik mulai ulang nah disini cara yang ke 7 adalah simpel banget kalian biasanya kalau layar kita itu sering bergerak bergerak sendiri dia otomatis HP kita itu panas banget nah HP kita itu panas nah jadi kalian matikan HP dan diamkan selama 1 hari atau 2 hari insya Allah akan itu ya akan cepat terbaik maksudnya akan cepat pulih layar-layarnya yang saya sering alami biasanya kalau layar itu bergerak-bergerak sendiri itu di HPnya dia panas banget ya mungkin karena gak tau ya pokoknya panas gitu nah inilah cara-cara saya memperbaiki layar bergerak sendiri ya jadi kalian bisa ikuti cara yang mana yang 1-7 tadi kalian bisa menggunakan satu persatu yang berhasil yang mana biasanya setiap HP itu berbeda-beda ya jadi kalian bisa pakai yang cara 1,2,3,4 tadi ya nah sampai disini saja semoga bermanfaat oke sampai ketemu di video selanjutnya mohon maaf bila ada kesalahan di video ini di video selanjutnya